bismillahirrohmanirrohim sanggarana sanggarene singkana-kana padamarene halo youtuber yang keren-keren selamat datang kembali jika video kalian susah dicari di mesin pencarian youtube simak 5 hal ini agar kalian bisa mengoptimalkannya let's go sebenarnya jika video kalian ingin mudah dicari di mesin pencarian youtube buat saja judul video yang beda dengan judul video orang lain tapi kita juga harus pikirkan apakah orang akan mencari dengan kata kunci judul video kita contohnya kita buat video cara cek nomor indosat kemudian kita beri judul pegang hp ketik bintang 123 bintang kemudian muncullah nomor indosat kita dengan cara ini video kita yakin akan muncul di mesin pencarian youtube tapi 99% orang tidak akan mencari dengan kata kunci tersebut dari itu kita butuh mengoptimalkannya selain video kita muncul di mesin pencarian youtube orang juga harus mencari dengan kata kunci judul video kita dalam mesin pencarian youtube 5 hal ini jangan sampai kalian lewatkan dan jangan di skip videonya karena kita hanya bahas hal-hal yang paling pentingnya saja nomor yang pertama buat judul video yang baik dan benar yang relevan yang mudah dicari oleh orang ketika mengetik di mesin pencarian youtube hal ini adalah bagian yang paling mendasar dan juga bagian yang penting nomor 2 buat panel yang menonjol yang mewakili isi video kita buat sedikit kata-kata buat gambar yang seolah-olah menggambarkan dalam isi video tersebut hal ini selain tersolat oleh mesin pencarian youtube orang juga akan mengklik video kita ketika ditemukannya nomor 3 yang tidak kalah pentingnya juga yaitu buat deskripsi yang baik minimal 3 baris yang menerangkan isi video kita jadi isi video, judul video, tampil video, dan juga deskripsi semuanya harus menyeprup agar youtube bisa mendata video kita nomor 4 kasih tag atau punes tag hal ini benar-benar bagian penting juga agar ketika orang mengetik di mesin pencarian youtube tag kita terdata sehingga video kita disodorkan di mesin pencarian nomor 5 ataupun nomor yang terakhir yaitu sesuaikan isi video video kita sesuai dengan judul, video kita sesuai dengan deskripsi, video kita sesuai dengan tag, video kita juga sesuai dengan thumbnail kalau bisa sebelum kalian buat video, buat dulu judulnya sehingga ketika kita buat video, kita fokus pada judul dan tidak mengarah kemana-mana karena yang paling seramnya lagi youtube tahu apa yang kita ucapkan dalam video kita sehingga youtube akan menyodorkan video kita ketika di mesin pencarian youtube jika 5 hal ini sudah kalian lakukan, yakin video kalian akan muncul di pencarian youtube tapi jika 5 hal ini sudah kalian lakukan, tapi tetap saja tidak muncul di pencarian youtube kuncinya kalian harus sabar dulu meskipun video kita tidak langsung muncul di pencarian youtube, setidaknya kita sudah membuat data yang sesuai aturan youtube SEO lama-kelamaan youtube tidak akan cuek dengan video kita karena kita sudah sesuai dengan judul, deskripsi dan juga thumbnail dan isi video maka lama-kelamaan youtube akan mendata kita selang 1 minggu ataupun sebulan video kita yakin muncul di mesin pencarian youtube untuk membuat judul video yang baik dan relevan, untuk membuat deskripsi secara singkat yang baik untuk membuat cara tag dan hashtag, nantikan video yang selanjutnya jangan lupa komentar di bawah bye-bye